Intro Saat gas Pantas RIRTL Sektor Barat, Yonif Mekanis 741 Garuda Nusantara kembali menggagalkan penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM yang disinyalir akan dikirim ke Timur Leste. BBM dalam kemasan jerigen ukuran 5 liter ditutupi dengan ranting serta daun untuk mengelabui petugas. Ratusan liter bahan bakar minyak berbagai jenis ditemukan tentara perbatasan asal Yonif Mekanis 741 Garuda Nusantara di dalam hutan saat mereka melakukan patroli rutin sepanjang garis perbatasan tepatnya di sekitar wilayah operasi pos Fatuha. Saat dilakukan pengecekan di sekitar area patroli, TNI menemukan 25 jerigen berukuran 5 liter yang disusun dengan rapi dan disemunyikan di tempat yang banyak pepohonan dan sengaja ditutupi dengan dedaunan hijau untuk mengelabui petugas. Kuat tugaan BBM tersebut baru akan diedarkan ke negara tetangga melalui tangan-tangan penada bila petugas TNI tidak berhasil menemukan praktek ilegal tersebut. Pihak TNI berharap semua pihak terkait bisa membantu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa menekan angka penyelundupan ke negara tetangga melalui jalan tikus. Terima kasih. Sebenarnya memang benar. Beberapa kegiatan penyelundupan ini memang selalu dilakukan pada malam hari sebenarnya. Tetapi memang mereka memasukkan barang-barang tersebut atau BBM tersebut pada siang hari. Jadi secara bertahap. Nah, sehingga pada saat tim-tim patroli kita yang melaksanakan kegiatan patroli tersebut itu tidak menemukan orangnya. Kenapa? Karena memang pada saat malam hari mereka menunggu kegiatan kita. Nah, ketika mereka tidak muncul, ya mereka sudah melihat mungkin dari jauh kedatangan kita. Dan akhirnya mereka tidak memasukkan itu. Tetapi penanganan ini sebenarnya harus melakukan secara terintegrasi. Ya, bukan hanya dari segi TNI saja. TNI, Polri, kemudian dari pihak Bia Cukai, kemudian dari pihak pemerintah daerah tempat yang selalu menekankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Setelah ditemukan, petugas kemudian langsung mengevakuasi BBM dalam kemasan jerigen ukuran 5 liter ke pos TNI Motamasin sebagai barang bukti temuan saat patroli rutin. Hingga saat ini, Satgas Yon Meg 741 Garuda Nusantara mencatat sudah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan BBM mencapai 2 ton lebih dan saat ini diamankan di Mako Satgas Eban Kabupaten Timor Tengah Utara. Maraknya penyelundupan BBM ke negara Timor Leste melalui jalan tikus karena tergiur untung besar. Pasalnya para pelaku membeli BBM subsidi jenis premium di Pertamina hanya sebesar Rp6.450 namun bisa laku dijual ke Timor Leste dengan harga 2 kali lipat atau dihargai dengan Rp1.14.000 untuk 1 liter BBM. Dari Timor Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim Ainews melaporkan. Akhir penghadapan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!